Kain ulos kebanggaan suku Batak hadir di tengah hari Car Free Day dalam acara Kebudayaan Karnaval Sejuta Warna Ulos, Minggu-Tanggal 20 November tahun 2022. Hadir dalam acara tersebut PLT Wali Kota Bekasi dan segenap dari ASN yang diinisiasi oleh Komite Masyarakat Danau Toba, KMDT, DPD Kota Bekasi. Acara Karnaval Sejuta Warna Ulos digelar untuk memperingati Hari Ulos Nasional, kain khas Sumatera Utara tersebut merupakan salah satu di antara warisan budaya. Warisan budaya tak benda Indonesia yang disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, pada tanggal 17 Oktober tahun 2014. Inilah sambutan dari warga Kota Bekasi, Komite Masyarakat Danau Toba, KMDT, DPD Kota Bekasi. Menyambut dengan hangat, Bapak PLT Wali Kota Bekasi. Kami mempersilahkan, Bapak PLT Wali Kota Bekasi. Terima kasih dan habis itu kami akan membawa Wali Kota untuk kunjungan kerja, seperti Kota Jogja kemarin, kami sudah mengeresmikan di Kota Jogja, yaitu Kampung Toba. Jadi kalau saudara-saudara ke Jogja sudah ada Kampung Toba di sana, di teras dua kita gratis makan, kalau disebut warga komite masyarakat Danau Toba. Dan saya harapkan, Pak Wali Kota, kita sudah beberapa kali rapat, agar diwujudkan Desa Binang, Kampung Toba di Kota Bekasi. Dan kami akan bawa Pak Wali Kota keliling Danau Toba untuk selaturahmi, tujuh bupati kawasan Danau Toba, dan mampir ke HKBP Pusat Opuye Porus, setelah kita lakukan bulan April kegiatan di Kota Bekasi. Saya kira itu sambutan dari kami kurang lebih, mohon maaf, saya titip KMDT Kota Bekasi Pak Wali Kota akan bisa bekerjasama dalam rangka mendukung program-program Pak Wali Kota di Kota Bekasi. Saya mencatat di Kota Bekasi ini heterogenan majemuk, ada penduduk asli 40 banding 60 di sini. Itulah luar biasa Kota Bekasi ini heterogen dan majemuk, itulah buktinya luar biasa. Bisa olahraga bersama semua toko-toko, dan nanti KMDT akan melakukan olahraga dengan pendah, dengan dandim, dengan kapolres, toko-toko masyarakat di sini. Itu Pak Wali Kota sebelum kita adakan bulan April, yaitu kegiatan abar. Terima kasih. Horas! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Horas! Horas! Yang sama-sama kita hormati KMDT, tingkat pusat, Bang Edison, kemudian juga Pusat Seluruh Jajarannya, yang saya hormati Ketua KMDT Kota Bekasi, Pusat Seluruh Jajarannya, dan tentunya yang hari ini, kita sama-sama ingin mensosialisasikan, membunyikan ulos di Kota Bekasi. Jadi kalau kaitan tadi nari apa tuh? Tortor. Tortor kayaknya sehat semua, ya. Karena membuat kita bahagia. Dan hari ini tentunya saya apresiasi, ya, bahwa kita sama-sama sebagai bangsa yang besar, adalah bagaimana kita mempertahankan budaya yang kita miliki. Kota Bekasi dengan batik bekasnya, terus kita sosialisasikan, biar ada suatu kebanggaan. Dan ternyata bisa juga dipadukan, ya. Luar biasa. Ya, dipadukan antara ulos dengan batik bekasih. Dan batik bekasih saya kira bisa juga dipakai untuk passion-passion yang tidak sejadar untuk yang sifatnya portal, ya, tetapi juga casual gitu juga lebih nyaman juga, ya, lebih enak dilihat. Yang penting nanti itu tadi. Ya, bagaimana kita sedang bekerja sama, ya, dengan, apa namanya, desainer-desainer yang ada, ya, kota Bekasi, mulai yang hanya table-nya lokal, kemudian nasional, juga internasional. Nah, jadi kita, nanti ada satu momen tertentu, ya, kita adakan juga, ya, kegiatan fashion show, ya, mungkin kulus fashion show, ya, week di kota Bekasi. Jadi, supaya, supaya kita makin juga nyaman, ya, supaya kita mengenal, ya, jangan sampai kemudian kita baru tengah-ngah-ngah, baru kita kaget, kalau kemudian, apa namanya, produk lasli, ya, bangsa Indonesia diambil oleh negara lain, ya, diambil oleh negara tetangga, ya, karena itu tadi. Kita sendiri tidak aware, kita sendiri tidak peduli, dan kita sendiri tidak pernah cinta, dan kita tidak pernah menggali. Ya, jadi, saya kira ini salah satu solusi buat kita, sama-sama, yuk, kita bangga, dan kita gunakan produk-produk lokal. Kemudian selanjutnya termasuk adalah wisata. Ya, kalau kita tidak, kita yang kemudian hadir, mengunjungi wisata-wisata yang ada di tanah air ini, ya, termasuk salah satunya adalah Danau Toba, yang sudah dikenal dunia. Ya, jadi artinya, masa orang luar saja datang ke Indonesia yang melihat Danau Toba, tapi kita sendiri tidak pernah ke sana. Ya, kita punya Raja Ampat, ya, kita punya Bali, kita punya Maluku, ya, di Ternate, Tidore, ya, kita punya, apa, di Kalimantan, Sulawesi. Ya, kalau kemudian kita tidak pernah hadir, ya, jadi artinya kita tidak cinta kepada bangsa ini. Bangsa ini harus bangsa, ya, karena begitu banyak, ya, seni, budaya, keindahan, dan lain sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita bisa pertahankan, dan terus kita kembangkan. Demikian yang bisa... BK ini menyatakan bahwa desain olos dari Hono, Bapak, Hono, dan KMDT menjadi satu kebanggaan dan milik pemerintah Kota Bekasi. Terima kasih. Kita semua sudah mendengar. Kita harus dukung Kota Bekasi. Ulos akan kita desain bersama batik Kota Bekasi. Terima kasih. Bapak PLT Wali Kota, kami memberikan ulos. Kami ada di sini Ketua DPD Kota Bekasi, Hasidungan Manurung, dan Ketua DPP, KMDT, Pusat, Edison Manilin. Kami memberikan ulos ini adalah simbol persahabatan orang Sumatera khususnya batak kepada Bapak PLT. Sahabatan persahabatan ulos ini terbuat dari ribuan bahkan ratusan ribu benang. Disinilah kita disatukan di dalam satu kerjasama yang luar biasa mendukung PLT Wali Kota Bekasi Bapak Tri. Ceputangan buat Bapak Tri. Musik. Disini kami akan memberikan ulos. selamat menikmati. President Ibupai Mereka walaik bagi masalah dia di . selamat menikmati 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 Dan juga kita lihat bahwa banyak secara karya-karya anak bangsa, baik secara UMKM ataupun yang kegiatan lain menjadi bagaimana membangun kota Bekasi, kota yang maju. Target ke depan, apa Pak Bini? Ya kita berharap acara ini menjadi klender wisata ataupun klender daripada dinas untuk menjadikan bahwa dalam keberbagian budaya di kota Bekasi ini, ternyata semua suku dapat berkontribusi menjadikan apresiasi budaya dan juga menjadikan kota ini menjadi kota yang harmonis, kota yang dimana budaya-budaya itu menjadi dapat tampil, membuktikan kota Bekasi menjadi miniatur daripada bangsa Indonesia. Ya di samping kiri kanan saya ada generasi-generasi Batak. Tentunya kita semua ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh generasi-generasi Batak, khususnya yang ada di kota Bekasi ini. Dari yang pertama yang di sebelah kiri saya, bagaimana kesan setelah mengikuti acara ini? Dengan siapa nih, terutama itu dulu? Aku Putri Kristian Sitepu, kesan-kesan aku seru sih pertama kali ikut acara ini tuh meriah gitu, meriah. Karena kita gabungan dari Batak Aro dan Batak Toba, seperti itu. Apa yang mau direncanakan sebaik generasi Batak di Bekasi? Yang direncanakan itu kalau bisa dari masing-masing setiap gereja yang ada, itu lebih dikembangin lagi sih acara budayanya gitu. Jadi kayak anak muda jama sekarang, biar lebih tertarik dengan budayanya sendiri, mereka itu kayak harus diajak terus ke acara adat-adat yang ada gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya sebelah kanan saya ya Logers. Dengan siapa? Teresia Beruginting. Teresia? Beruginting. Beruginting? Iya. Dengan? Lerdisabdiel Tarigan. Tarigan. Iya. Kalian berdua juga sebagai generasi Batak yang ada di kota Bekasi? Sebangga apa kalian menjadi warga Batak yang ada di kota Bekasi yang sudah melakukan banyak hal untuk memajukan kota Bekasi ini? Cukup bangga Pak soalnya kan dari ini kan budaya, kita melestarikannya lagi lah budaya ini supaya tidak luntur. Kelas masih sekolah? Buliha Pak. Buliha di? Buliha di Bayangkara. Buliha di Bayangkara. Apa yang ingin kalian lakukan atau mempromosikan apa kepada kawan-kawan kalian yang memang bukan dari suku Batak? Mungkin dari segi kayak, ini kan lagi acara ulos ya, mungkin dari kayak adat-adat atau pakaiannya gitu Pak. Mungkin kayak tadi mendesain model ulang gitu kan, mengkolaborasi dengan Batik Bekasi. Jadi dari situ kita bisa melestarikannya kembali. Iya, bloggers ternyata generasi Batak di Bekasi pun mempunyai atau memiliki rencana-rencana untuk kota Bekasi demi pembangunan di masa datang. Artinya, suku-suku yang ada di kota Bekasi ini selalu ingin memajukan kota Bekasi. Dan semoga kota Bekasi semakin menjadi kota yang beragam, kota yang bersama-sama dalam membangun kota Bekasi. Saya Handi Nasution untuk Log News 201. Horas! Maju-maju-maju Horas! Maju-maju-maju Horas! Acara Karnaval Sejuta Warna Ulos dimeriahkan oleh desainer muda membawa merek Honok, Ketua DPDK MDT sekaligus Ketua Pelaksana Karnaval Sejuta Warna Ulos. Hasudungan Manurung mengaku bangga dengan adanya karnaval ini dan akan menyelenggarakan lebih besar lagi di Bekasi sehingga ulos bisa dikenal lebih luas lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!